Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-temanku semuanya Salam tiup teman-teman dari saya Abitopan Teman-teman, di video kali ini Saya akan berbagi tutorial Cara bermain suling di lagu Bunga Hati Teman-teman, lagu ini direquest Oleh Bangaan Suling Dari Bengkulu, semoga bermanfaat Khususnya Buat teman-teman pemain suling yang ada di Bengkulu Oleh ya teman-teman Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe Terus apabila teman-teman selalu ingin mengetahui video-video saya yang terupdate Teman-teman klik lonceng Setelah teman-teman mengklik subscribe Oleh ya teman-teman Lagu ini itu mainnya di B minor Toonnya B minor Tapi Ininya di V minor Awalnya dari V minor Atau nya di B minor Awalnya dari V Jadi kita itu Pakai sulingnya Suling B Terus Pakai suling D Habis itu pakai suling E Pertama itu gini Lagi Gitu ya teman-teman Jadi itu Agak ribet Sulingnya emang agak ribet Cuman Cara mengatasinya itu kita harus Gimana ya Mengatasinya ya Mengatasinya itu Pakai suling D sih sebenarnya Kalau enaknya Enaknya pakai suling D Saya jelasin dulu yang pakai suling B Jadi Kita harus perhatikan banget-banget Itu setengah Dan sini aja buka aja Setengah Gitu Setengah Gitu Nah itu setengah tuh Itu di Seperti yang jadi saya Itu setengah Di sini Setengah Ini setengah jadi manisnya Ini jadi tengah Ini juga setengah Itu Jadi perhatiin itu ada Tiga kali kebukaan yang setengah Pertama Lanjut Mulai dari buka-buka habis Seperti itu Lagi Lambatnya Lambatnya Lambat lagi Buat teman-teman Itu juga Turun ke bawahnya itu Teman-teman harus ingetin Terus setengah Ini jadi tengah-tengah Seperti itu teman-teman Nah ngakalinya tadi Itu saya bilang Pakai suling D bisa Jadi gini Seperti itu Kalau pakai suling D itu Mulai dari Buka satu Eh buka satu Buka semua Nah di sini Setengahnya cuma dua Di jari tengah di bawah Sama jari tengah di atas Di situ aja yang setengahnya Jadi Nah mulai dari setengah Dari setengah itu jari tengah Yang di atas setengah Gitu teman-teman Jadi ngakalinya itu Enaknya Misalnya kalau pakai suling B tadi kan Banyak setengahnya Jari yang di tengah di bawah setengah Terus jari manis yang di atas setengah Jari tengah yang di atas setengah Kalau yang pakai suling ini Yang cuma setengah itu Cuma jari tengah di atas Sama jari tengah yang di bawah Dan di atas Itu aja yang setengahnya Lagi teman-teman Lambatnya Seperti itu Kalau pakai suling D Terus Habis ini suling Selipan sedikit Gitu Lagi Lambatnya Mulainya dari buka dua Tapi turun satu Lembut Lambat Seperti itu Habis ini Ref Nah refnya ini Kalau aslinya itu Saya Kalau aslinya Itu dia pakai suling E Kenapa saya Ngerasa terpakai suling E Karena disini itu Volume sulingnya itu Kecil Disitu kayak dia Itu volumenya itu Terasa Terasa Mengecil Jadi Saya rasa dia pakai suling E Kecil teman-teman Kalau aslinya pakai suling E Kecil Seperti itu Lambatnya Buka mulai dari buka satu Hajar ke setengah Jari tengah Buka setengah Seperti itu Lambat banget Buat teman-teman Seperti itu Teman-teman Teman-teman gak pengen Setengah disitu Bisa Teman-teman pakai suling D kecil Mulai dari Mulai dari Buka dua Gitu Lambatnya Seperti itu teman-teman Jadi Kalau pakai suling D itu Setengahnya Gak ada setengah Jadi langsung aja Langsung gak ada setengahnya Jadi opsi yang pertama Kalau yang pertama kan pakai suling B Ribetnya pakai suling B Tapi aslinya pakai suling B Terus Cara alternatif mudahnya Agak sedikit mudah Ya agak ribet juga Masih tetap Tetap ribet juga teman-teman Hanya mengurangi yang tangan-tangan Yang setengah-setengah Itu pakai suling D Terus selipan pertama Itu pakai suling D Terus Terus Refnya Pakai suling E Enaknya pakai suling D Gitu teman-teman Ya udah teman-teman Terima kasih banyak Sudah menonton video saya Semoga bermanfaat Terus Bisa menjadi acuan Buat teman-teman Pemain suling Bengkulu Belajar Oh iya teman-teman Ingatin satu hari Adain waktu Satu jam buat latihan Biar tangan-tangan kita ini Makin lentur Terus feeling kita Makin keasah teman-teman Salam tiup dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terus Sampai jumpa di saya 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 Sampai jumpa di saya